Henshin Jadi jangan lupa cek it out Dan thank you Henshin Vallas yang sudah mensponsori video saya kali ini dengan kaos izu yang kawaii ini ya Ini juga dapet gantungan kunci nih ya Tuh lucu banget kan Nah kalau kalian yang mau jadi silahkan langsung kalian cek ke Henshin Vallas oke Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya Jadi ini menurut anda konfliknya cukup lumayan edan juga sih di episode 11 ini ya Jadi ini episode perantara sebelum si Zero One ini dapet signing hopper ya di episode selanjutnya Jadi ini melanjutkan cerita yang kemarin yaitu yang episode 10 yang si Hiden ini lagi buat dorama ya Dan si dorama Hiden ini lagi hancur teman-teman Dorama ini tuh dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki image dari hidden intelligence di mata masyarakat ya Karena sempat jatuh juga image-nya gara-gara kejadian yang di rumah sakit itu Yang hack besar-besaran oleh Mitsubo Jin Rainet gitu ya Emang Mitsubo Jin Rainet kampret ini Disini mereka sampai memakai jasa aktor veteran dan terkenal Namanya itu Owada Shinya ya Ini untuk dorama ini gitu ya Tapi ini si Pak Owada ini kabar buruknya dia mengundurkan diri karena lawan mainnya itu Hugh Majir Dimana dia itu kan pake passion gitu Dia ngelakuin jobnya ini Dimana si Hugh Majir ini seperti gak menemukan emosi gitu ketika dia acting gitu Cuma berdasarkan naskah aja dan si Pak Owada itu gak kerasan lah dengan hal itu istilahnya ya Jadi kalau istilahnya di dunia nyata itu sampai sewa Kenurifs gitu Buat memperbaiki image-nya gitu Tapi ini sayang sekali Pak Owadanya mengundurkan diri ya Dan juga ini katanya sesuai rencana dari si Ozaya Yaitu si Amatsuga ya Katanya ini Berapa itu yang seribu persen lah ya Katanya ini sesuai skenario-nya semuanya ya Jadi ini simak dulu lah bahas-bahasnya sampai habis baru kita berspekulasi disini ya Jadi disini Ansatsu juga dihidupin lagi temen-temen ya Jadi emang ada data backupnya si Ansatsu ini ya Jadi dia mau mati berapa kalipun ya bisa dihidupin terus Mau seribu kali mati juga bisa dihidupin terus Asal si data backupnya juga dihancurin mungkin ya Kalau caranya seperti itu mungkin dia gak akan bisa hidup lagi ya Seperti itu mungkin Tapi kan data backupnya yang pegang horobi gitu Dan gilanya lagi si Ansatsu ini setiap mati setiap dibangkitin lagi Ini dia terus berevolusi ya Makin banyak mati ya makin kuat Jadi mungkin sebelum kematiannya ini dia Seperti sudah Apa ya Seperti sudah membelajari sesuatu gitu Learning kanyo gitu kan Seperti yang dia omongkan di episode ini ya Nah disini si Ansatsu ini Disuruh sama si Horobi Untuk ngebunuh Oadasinya Si Sou-nya sendiri Gila sih gak punya hati emang Yang namanya juga Imajir yang Mau diretas Imajir yang jahat Yang ingin menguasai manusia Jadi emang seperti itu ya Nah disini karena si Ansatsu ini berevolusi terus Si Horobi juga nyuruh si Jin ini buat makin kuat katanya Jin ada baiknya kamu juga makin kuat Ada baiknya juga kamu berevolusi juga lah gitu ya Tapi malah ngambek si Jinnya ini kayak anak kecil Sumpah annoying ya Ganggu Jadi ini yang Ana tangkap Apakah ini asal-muasal Jin juga gitu Bakalan pergi ke pihak sebelah Hmm maybe Tapi Menurut Ana ini Ana menyimpulkannya terlalu cepat sih Tapi ini kan Prediksi gitu ya Soalnya dia udah ngambek-ngambek gini Udah mulai ngambek-ngambek gini Dan lanjut lagi disini si Aruto ini Ngebujuk Pak Oadasinya ini Untuk kembali ke dorama ya Walau ya agak sedikit bacot no jutsu sih disini nih Tapi si Wiwawa Aruto Sebagai salah satu orang yang Paling bertanggung jawab Dan seorang si CEO sih terlihat disini gitu ya Nah sementara si Engie Si aktor Hyumajirnya Si lawan mainnya Oh Adashinya si Yuya Kamerader Gaim Ini dihack oleh Si Horobi Menjadi magia yang Arsino ya Padahal kemarin si Arsino Zetsume Raiski-nya ini Dikasih ke si Jin ya Tapi sekarang si Horobi yang megang Dan langsung si Horobi yang ngehack sendiri Si Engie ini ya Nah lanjut lagi disini Entah easter egg apa bukan Tapi pas berubah ini si Engie Pas megang Zetsume Raiski-nya ini Kayak megang Loxit Orange Kan pernah di episode Gaim itu Si Koutanya Sempet jadi Ini kan Sempet jadi invest gitu kan Sementara si Yuya-nya Jadi Kamerader Gaim kan Dan Gaim-nya megangnya sama banget gitu Sama kayak megang Loxit ya Entah ini extra egg apa-apa Sempertinya sengaja Toe ini ya Dan disini syukur si Yuya Ada di lokasi shootingnya langsung ya Dan langsung Ngelawan disini Dan ternyata Cepet banget ini pertarungannya disini ya Ini gak nyampe berapa menit Eh langsung hancur dikirain Bakal kuat banget gitu ya Si Arsino ini ya Tapi disini si Yuya cukup kewalahan sih Karena si Magia Arsino ini juga Gaya mainnya nyeruduk-nyeruduk terus gitu kan Ini kan badak bercula dua gitu ya Jadi kayak Rhino di Spider-Man lah Mirip-mirip ya Tapi disini dapet teratasi sama si Yuya Gak lama ya Yuya gitu loh ya Dan benar ya Ini Zetsume Raiski-nya si Arsino ini Abis si Engie hancur Diancurin sama si Yuya ini Dikasih sama si Dikasih ke si Amatsugai Ke CEO-nya Zaya Amasi Yuya ya Buat apa? Sepertinya sih Buat jadi Kamer Rider Tozer Jadi tinggal nunggu satu lagi nih Asal-usulnya Yaitu si Amazing Kaukasus ya Hmm penasaran Padahal kalau bisa dibilang Ini Zetsume Raiski yang dikiraannya Wah kuat nih Bakalan ada Kalau ada Magia yang pake Bakalan susah nih ngalahinnya Eh ternyata cepet banget ya Ini ya sengajalah Untuk memperpendek durasi ya mungkin ya Dan disini keadaan si Hiden ini Makin buruk lagi Karena keadaan ini Ya gara-gara si Horobi ngehack si Engie Soalnya setelah si Pak Owada ini Ngundurin diri kan si Engie-nya juga hancur Jadi mau shooting apa gitu Aktornya udah gak ada gitu ya Ya yang ujung-ujungnya disalahin itu Terutama sama si Jun Si wakil CEO itu Ya si Aruto Saco Tolong dong pertanggung jawabannya Padahal dia ada maksud tersembunyi ya Itu pengen jadi CEO juga ya Ini ya ini udah Terlalu sering sih seperti ini ya Jadi kita gak terlalu Kaget gimana Terlalu gak ngerasa Pain-nya si Aruto gitu ya Nah disini tapi secara mengejutkan Si Pak Owada ini Kembali ke dorama ini Karena bacotan Aruto di scene sebelumnya Jadi dia sempat jadi mikir lah gitu ya Dan katanya Engie-nya udah hancur loh Yaudah katanya ngulang lagi dari awal Juga gak apa-apa katanya ya Wah ini sepertinya Seperti apa ya Seperti setetes air di padang gurun gitu Ya seperti penyegar gitu Udah lagi hancur Eh Pak Owada ternyata masih berbaik hati disini ya Selanjutnya si Yua ini Ngebawa Aruto ke Zaya Enterprise Temen-temen ya Untuk bertemu dengan Sang Pak CEO Langsung si Amatsuga ya Jadi disini dijelaskan Si Zaya adalah sebuah perusahaan Yang membuat dan mengembangkan AI Dan teknologi lainnya ya Mirip-mirip hidden nih Dan dulu juga si Zaya ini Bekerja sama Juga dengan perusahaan si Aruto Yaitu Hidden Intelligence Berarti yang anda tangkep sih Sebelum daybreak berarti ya Yang sebelum kejatuhan satelit itu ya Yang satelitnya mau diterbangin ke luar angkasa Dan ini udah dijelasin juga sih Di episode awal-awal ya Yang pas debutnya Pancing Kong itu ya Yang gak cuman Zaya doang gitu Yang bergerja sama-sama si Hidden Tapi banyak perusahaan-perusahaan Yang ada kecil-kecilnya lah gitu ya Dan yang paling disorot Namanya disini ada Hidden Ada juga si Zaya Enterprise gitu ya Dan disini si Yua juga ngasih tau Identitasnya dan kerjaannya si Aruto gitu Gua itu adalah Disini kerja di Zaya juga gitu Selain juga jadi penasihat Ames gitu Tapi kenapa Dibikinnya kayak plot twist gitu Di awal-awal episode Sementara dia sekarang Ngejelasinnya itu Begitu santainya Oh yaudah gitu Yaudah seperti itu Sama seperti si Fuwa yang udah tau Bahwa si Yua itu adalah Antek-antek si Zaya Enterprise juga Gitu Dan tadi tujuan si Amatsugai ini Mengundang si Aruto ini Ke tempatnya ialah Untuk Membeli Dalam arti lain Memiliki Hidden Intelligence Gila sih ini ya Kata dia sih ini Katanya penawaran menarik gitu Melihat Kondisi perusahaan si Aruto Saat ini gitu ya Dalam arti lain Ini si Amatsugai ini Pintar gitu Memanfaatkan situasi Hidden kan lagi Bobrok-bobroknya lagi Di bawah banget gitu Gara-gara kejadian Satu dua yang tadi gitu ya Keadaan Hidden ini Emang lagi di ujung tanduk gitu Nah Ini pendapat aneh ya Yang aneh suka dari si Amatsugai ini Dari si CEO Zaya Enterprise ini Andai dia Ada di sisi antagonis gitu ya Teman-teman Dia ini Pintar Gitu Gak seperti penjahat yang Kayak Horobi yang Seperti terang-terangan jahatnya gitu ya Dia Dia ini pintar gitu Sebagai Kalau misalkan dia Kedepan-depannya Sebagai sisi antagonis ya Dia ini pintar Dan yang terpenting apa Punya manner Jarang ada penjahat kayak gini Ya Yang lain kan biasanya Gerasak-gerusuk Gerasak-gerusuk Ingin muasai ini Ingin muasai itu gitu kan Jahatnya kelihatan banget gitu Tapi si Amatsugai ini Punya manner gitu dia Santun gitu Jadi ini Aneh salut sih ya Jadi kalau misalkan Karakternya dibikin kayak Dankuroto Tiba-tiba Sengklek gitu Ya gak seru juga gitu Soalnya ini Dari kemarin Ana Banyak banget ngeliat komentar Yang nyamain sama Kuroto lah Nanti tiba-tiba jadi Sengklek lah Gak cuman itu juga katanya Yuantar mati kan Episode 12 Atau di tengah-tengah gitu Kenapa harus nyamain Formulanya kayak X8 gitu Gara-gara penulisnya sama gitu Yuya Takashi Jadi Harus disamain gitu Nanti Yuya Yuya dapet Death Flag Nanti si Amatsugai jadi Sengklek Kayak dan Kuroto gitu Duh Semoga gak terjadi seperti itu lah Kalau misalkan Ya terjadi Formula yang sama seperti itu Kita juga Boring juga nontonnya gitu Justru kita mengharapkan plotis-plotis Yang berbeda di serial Zero One ini Gitu ya Jadi kita tunggu aja lah Kelanjutannya Sampai Yuya mati Stop Bahas-bahas Gak 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 Lanjut dulu Jadi selanjutnya ini Jadi selanjutnya ini Secara mengejutkan Si Pak Oada ini mati Ditembak oleh si Ansatsu Karena suruhan si Horobi ya Ini juga Aduh nyesek banget sih ya Jadi ini scene-nya cukup gila sih ini ya Jadi dikirain ditembak Boongan gitu Pas lagi syuting Dar Ternyata ada si Ansatsu di belakang Gila sih ini Padahal Ada aim squad gitu Di bawah yang ngejagain lokasi syuting Tapi Si Ansatsu bisa masuk dengan mudahnya Tepat di belakang aktor yang lagi syuting Dan nembakin pistol Gila sih itu Ya emang sengaja ceritanya seperti ini sih Tapi kalau misalkan dibikir pakai Logika kan ya Mustinya sih bisa teratasi lah Seperti itu Dan disini terjadi pertarungan antara si Fuwa Lawan si Ansatsu Yang semakin Ber-armor ya Karena dia terus berevolusi Jadi makin beres lah itu dia Bentuknya si Dodo Magia ya Gak sabar juga Di kedepannya itu Udah bukan kayak Magia yang embel-embel Ini udah kayak Magia yang Bener-bener kayak Boss beneran gitu ya Ini semakin berevolusi Si Ansatsu ini Dan dia sikapnya itu Semakin dingin kan Awalnya kan newbie gitu Kocak-kocak Ansatsu Zero-an Ansatsu gitu Tapi sekarang dingin banget gitu Ngomong seadanya Pandangannya tuh Apa ya Pandangannya tuh Kayak dingin banget gitu Jadi inilah Ada development karakter juga ya Padahal awalnya sebelumnya Ini sih Mana anggap Si Ansatsu ini Karakter agak ganggu sih gitu ya Cuman buat menuh-menuhin karakter aja Soalnya Mungkin si Toei juga Mencari karakter yang Waduh siapa nih ya Yang bakal kita Apa ya Istilahnya seperti Kita bikin mati cepat Mungkin ya Si Ansatsu ini mungkin Yang anda prediksi ya Mati cepat Karena debutnya Shining Hopper ya Soalnya kan kalau misalkan Horobi yang Kena bantai si Shining Hopper Juga gak lucu gitu kan Soalnya dia juga Ibaratnya baru muncul disini ya Jadi lanjut lagi disini Si Horobi juga Ngelawan si Aruto ya Si Zero-an Disini si Aruto Ngamuk banget ya Gara-gara si Pak Owada Juga terbunuh ya Nah Nah Anda gak tau kenapa Anda dilihat disini Si Horobi ini Gaya bertarungnya Jadi kayak Kamer Rider Kabuto Santui-santui Mematikan gitu ya Cuma ngehindar-ngihindar Counter-attack Dan sesekali gitu nyerangnya ya Ya Sweet aktornya juga Sama sih ya Si Takaiwa Seiji Jadi gak mengherankan Tapi Ini bring back Memoris banget lah Gaya fightingnya si Horobi ini Ana suka lah ya Apalagi dia ada Di sisi antagonis Disini si Aruto Ya Bisa dibilang Kalah sih ya Dia disini Tapi dia Gak terkontrol Emosinya ngamuk banget Dia sampai pake Breaking Mamut Lawan Horobi yang kecil Gitu doang ya Dan dia langsung Nge-press impact gitu Yang finishingnya itu Yang diinjek pake Progress Key itu ya Waduh ini mati sih Si Horobi Pas Ana liatnya Tapi gila banget Masih bisa ditahan Nama si Horobi Gila ini Kekuatannya kayak apa Gitu ya Ini gak ada hazard level ya Jadi kita gak bisa tau Kekuatan level Kekuatannya seperti apa Tapi yang Ana liat disini Waduh si Horobi Gila banget gitu ya Ini bener-bener gila banget Masih bisa ditahan Nama si Horobi Dengan si Kala jengkingnya itu loh Jadi si Kala jengkingnya itu Kayak ngelindungin dia Gila sih ini ya Dan si Fuwa juga Ya pastilah ini disini Kalah telak ya Tapi syukur gak dibunuh Sama si Ansatsu ya Ditinggalin aja Begitu aja ya Nah disini Kondisi Hidden Intelligence ini Udah bener-bener Wah Porak-poranda lah Udah hancur Sehancur-hancurnya ya Ibarat udah hancur Dikasih harapan dikit Eh malah makin jatuh Terjun bebas gitu ya Disini Kasian banget sih Jadi Kerasa banget gitu disini Apa ya Istilahnya Konflik batinnya lah disini Aduh Karunya ngeliatnya ya Disini Soalnya faktor ini juga Sangat dipengaruhi Si Pak Owada Yang mati ditembak oleh Ansatsu Yang notabene-nya adalah Hyumajir Emang gitu Hyumajir-nya kan Di sisi Masubojin Rain ya Tapi ya Hyumajir ya tetep Hyumajir Soalnya Hyumajir kan Ciptaan Hidden Intelligence Jadi semua kesalahan Ya dilimpahkannya Ke Hidden Intelligence Disini ya Nah disini Kejadian ini Menjadi sebuah Berita besar Soalnya langsung Diumumkan ke publik Jadi masuk ke TV-TV gitu lah Ke berita-berita ini Jadi ini Langsung ditonton Sama masyarakat gitu kan Wah Jadi udah bener-bener Kacau balau Hancur banget gitu ya Disini si polisi Sama si AIM Squad Juga sampai berbondong-bondong Ini Mengerumuni Kantor Hidden Intelligence Waduh Kasian banget si Aruto disini ya Si Fuwa Tapi Disini ada Perbedaan karakter ya Si Fuwa kan yang Notabene itu Benci banget gitu Sama Hyumajir gitu ya Nggak Yes Seneng gitu Tapi dia menunjukkan Muka khawatir disini Disini dia mulai simpati Nah Disini sepertinya Katanya Sudah Masuk skenario Si Si Ozaya Juga kah Soalnya kan Dia ngomongnya Itu terus gitu Ini sudah Sudah masuk ke skenario 1000% Gitu kan Nah udah kepikiran gitu Apakah dia sampai sini gitu Dia Udah tau gitu Apa yang bakal terjadi gitu ya Nah disini Dia cuman bisa Membaca situasi Si Amatsuga ini Atau ada konspirasi Sama Matsubo Jinrai juga Ini sih pikiran Liara Ana ya Prediksi Ana aja ya Apakah ada konspirasi juga Sama Matsubo Jinrai Soalnya Sempat ditanya juga Kan sama si Yuwa itu Kok lu tau sih Tentang penggunaan Zetsu Meraisuki Tapi dijawabnya cuman Ini skenario ini Akan kubuat Lebih menarik Nah ini kan Prediksi aja Tapi kalau kalian ada Pendapat lain Silahkan kalian komentar Di bawah aja ya Tapi yang satu hal yang pasti Si Amatsuga ini Pinter dan punya manner Jadi episode minggu depan Si Kamrader Zero One Yang Shining Hopper ini Muncul ya Gila Soalnya langsung Dibuat di akhir episode Menerima perintah Dari satelit Jadi langsung dibuat Itu Shining Hopper Dan kalian juga Pasti udah liat Banyak penampakannya Seperti apa Nanti kita bakalan Bahasnya di episode Minggu depan Dan juga ini ada Seperti Buat menemukan cerita Katanya ada kakaknya Izu juga Yang katanya seorang detektif Disini Dan si Ansatsu Terus berevolusi Gila ini mukanya Udah kayak tongkorak Terus jabrik Keren sih Nah ini mungkin Kayaknya si Ansatsu ini Dikalahinnya Shinghover Jadi dia Jadi porsi Untuk debutnya Si Shinghover Tapi gak tau Gak tau Ansatsu Atau siapa Atau magia yang Gitu-gitu doang Kita tunggu aja Jadi segitu aja Untuk Episode 11 Bahas-bahasnya Dan Sedikit sinopsis kecil Buat episode 12 Jadi ditunggu aja Teman-teman Buat episode Minggu depan Bahas-bahasnya Dan kalau kalian ada Pendapatan komentar Soal episode 11 Kali ini Silahkan kalian tulis aja Di kolom komentar Karena menurut anda Ini episode 11 Cukup menarik Dan seru juga ya Karena konfliknya Edan lah disini ya Mantep Mantep so Jangan lupa Dengan komentar-komentar Cerdas kalian Thank you yang udah nonton Teman-teman Semoga informatif juga Teman-teman jangan lupa Like, share, dan subscribe Bagian ke semua teman-teman Yang suka Kamer Rider Dan akhir kata Bye